Istana Kemalap Putih Jilid 29. Dalam kesedihannya itu, ia lantas berlaku seperti orang kalap. Sambil menghunus pedang engkau hengkiamnya, ia lantas menerjang imam tadi, sebentar saja tiga imam sudah binasa di tangannya. Beberapa imam lain yang menyaksikan keadaan demikian, lantas membunyikan tanda bahaya. Justru karena ini, kegusaran pengpeng memuncak. Ia jadi telengas, kembali pedang gergau hengkiamnya mengambil korban para imam yang mencoba hendak membunyikan tanda bahaya. Pengpeng sudah seperti orang kalap, ia sudah tidak tahu lagi apa artinya kesehan, ia ingin menyikat habis semua imam-imam itu. Pada saat itu masih ada imam yang tidak takut mati, kembali berdaya hendak membunyikan genta. Dalam gusarnya, pengpeng setelah membinasakan imam itu, lantas pedangnya menyabet putus tali besar yang digunakan untuk menggantung genta itu. Maka ketika genta besar itu jatuh, telah menimbulkan suara seperti gunung meletus. Sebetulnya beberapa imam yang masih hidup itu, apa semuanya tidak berguna sehingga begitu mudah dibinasakan oleh pengpeng sesungguhnya tidak demikian halnya, sebab yang berkepandayan agak tinggi sudah binasa di tangan Liu Chie Tianmo, yang masih ketinggalan hanya beberapa orang yang kepandayannya tidak berarti, sudah tentu mereka itu bukan tandingan pengpeng. Setelah pengpeng membunuh beberapa orang dan melihat sisanya pada kabut, dalam gusarnya ia lantas melepas api untuk membakar pekokan yang sudah runtuh itu. Begitu api berkobar, beberapa imam yang masih bersembunyi di dalamnya lantas mencoba pada melarikan diri. Apa mau telah berpapasan dengan pengpeng, sehingga dua imam lagi kembali binasa di tangannya. Dua imam lain yang dapat meloloskan diri, segera lari menuju ke puncak gunung dikejar oleh si Nona. Dasar kedua imam yang belakangan itu masih baik nasibnya, secara kebetulan di tengah jalan mereka berpapasan dengan Kim Ho dan Hyok yang cincin yang turun dari puncak gunung. Begitu melihat Kim Ho, mula-mula pengpeng masih mengira bahwa ia telah bertemu dengan rohnya, kemudian mengira ia sedang bermimpi, tetapi setelah ditegur oleh Kim Ho, baru diketahuinya bahwa dugaannya itu salah semuanya. Kalau di pihaknya pengpeng sedang memeluk dirinya Kim Ho sambil menangis terisak-isak, di lain pihak, kedua imam yang baru terlepas dari bencana kematian, telah menceritakan kepada ketuanya apa yang telah terjadi di gereja Pek Ho Kuan. Gyok yang cincin meskipun berduka karena kematian muridnya, tetapi mengingat peristiwa itu adalah pihaknya Cheng Xia San sendiri yang bersalah, tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab seandainya pengpeng tidak mendengar kabar tentang kecelakaan Kim Ho, sudah tentu tidak akan terjadi peristiwa berdarah yang mendukakan itu. Gyok yang cincin hanya bisa menghela nafas panjang kemudian mengajak kedua imam itu turun gunung terlebih dulu. Baru saja mereka berjalan belum jauh, mereka telah melihat sesosok bayangan manusia yang sedang berlari-lari menuju ke puncak gunung seolah-olah terbang. Gyok yang cincin yang melihat ilmu mengentengkan tubuh orang itu sangat luar biasa, dengan hati berdebaran ia menduga-duga siapa gerangan orang itu. Ilmu mengentengi tubuh orang itu benar-benar sangat luar biasa, sekejap saja sudah berada di depan matanya Gyok yang cincin. Ketika melihat Gyok yang cincin menghadang di depannya, ia masih belum berhenti dan hendak melanjutkan gerakannya dengan jalan memutar. Sudah tentu Gyok yang cincin tidak mau mengerti, dengan cepat ia melompat dan menghadang di depan orang tadi, dengan pedang terhunus ia berkata, Si Chu menerjang ke atas gunung cincin ini hendak bermaksud apa? Apa si Chu anggap di atas gunung ini sudah tidak ada orangnya? Orang itu ternyata Tiong Chu Hek. Ketika ia balik ke pondok tempat menginapnya tidak melihat pengheng, dalam kagetnya ia lantas mengejar ke cincin. Maksud kedatangannya memang bukan ingin mencari story, maka ia selalu menghindarkan dirinya supaya jangan kebentrop dengan orang-orang dari Cheng Xiapei. Tetapi karena ia dengan orang-orang dari Cheng Xiapei tidak pernah mengadakan hubungan, maka tidak seorangpun yang dikenalnya. Melihat sikap Gyok yang cincin yang begitu galak, Tiong Chu Hek sebagai seorang yang namanya sudah tersohor di kalangan Kang O, sudah tahu hatinya merasa mendongkol, maka ia menjawab dengan suara dingin. Aku yang rendah ingin bertemu dengan ketua partiamu, apa si Chu kenal dengan ketua kami tidak hanya ingin mengunjungi karena pernah mendengar namanya yang besar. Kalau belum kenal, lain hari saja si Chu datang kemari lagi, karena sekarang ini ketua kami sedang repot. Tiong Chu Hek masih belum mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya itu justru ada ketua dari Cheng Xiapei, Gyok Yang Cincin. Karena melihat sikapnya dan mendengar perkataan yang terlalu jumawa, ia lantas menjadi gusar. Toti yang berani lancang, lancang menolak orang yang hendak menemui ketua partaimu, tentu bukan orang sembarangan. Karena sikapmu ini, sekalipun aku bikin kau terluka juga tidak akan ada yang mengatakan aku sebagai orang tua menghina orang dari tingkatan muda. Gyok Yang Cincin ada seorang yang telah lanjut usianya, rambut dan jenggotnya sudah putih semuanya. Meskipun usia Tiong Chu Hek sebaya dengan ia tetapi karena kelihatannya masih sangat muda, seperti seorang yang baru berusia 40 tahunan, tidak nyana berani mengaku sebagai seorang dari tingkatan tua, bagaimana Gyok Yang Cincin yang mendengar itu kalau tidak gusar. Si Chu Yang memang sengaja mencari setori pintu bisa berbuat apa? Jika si Chu sanggup menyambuti pedang pintu ini, pintu tentu akan membiarkan kau naik gunung. Tetapi jika tidak dapat, jangan mengimpi jawabnya dingin. Tiong Chu Hek mendengar itu, kegusarannya meluap. Ia adalah seorang ahli pedang yang kenamaan, bagaimana ia takut pedang? Apalagi kabarnya Kim Hong sudah jatuh ke dalam jurang dan Peng Peng sudah tidak ketahuan di mana adanya, untuk mereka ia rela berkorban untuk menuntut balas. Melihat sikap imam itu yang tergesa-gesa hendak turun gunung, agaknya ada terjadi apa-apa, Tiong Chu Hek menaruh curiga. Maka dengan cepat ia sudah menghunus pedangnya. Begitu paling baik, silahkan mulai katanya. Giyok yang cincin, karena kejadian selama beberapa hari ini yang hampir saja mengakibatkan keruntuhan total bagi partainya, kemendongkolannya juga lantas meluap. Meskipun dari ilmu mengentengi tubuh Tiong Chu Hek yang sudah dilihatnya tadi, ia telah mengetahui bahwa orang itu bukan orang sembarangan, tetapi karena ia belum mengetahui maksud kedatangannya, ia sebagai ketua dari partainya, bagaimana boleh takut? Maka ia lantas perdengarkan suara ketawanya, dengan tidak banyak bicara lagi pedangnya lantas menyerang Tiong Chu Hek dengan tipu silatnya yang lihai. Tiong Chu Hek sebagai seorang yang sudah banyak pengalamannya, sudah tentu mengetahui bahwa serangan Giyok yang cincin itu adalah sangat lihai, ia menggeser tubuhnya dan melesat ke pinggir sejauh lima kaki untuk menghindari serangan tersebut. Kemudian badannya memutar dengan cepat, pedang di tangannya sebentar saja sudah melancarkan tiga serangan berantai laksana kilat mengarah ke tiga bagian jalan darah lawannya. Giyok yang cincin sungguh tidak menyangka bahwa lawannya itu dapat turun tangan dengan cepat dan serangannya juga begitu hebat, diam-diam ia merasa terkejut. Dengan cepat ia mundur tiga tindak, badannya melesat tinggi ke atas, kemudian ia melakukan serangan sambil menukik, sebentar saja ujung pedangnya sudah mengurung kepala Tiong Chu Hek. Gerakannya itu ada merupakan gerak tipu ilmu pedang Cheng Xiaopei yang paling lihai. Sekalipun Tiong Chu Hek adalah seorang yang sudah mempunyai banyak pengetahuan dan banyak pengalaman serta sudah banyak menghadapi musuh tangguh, tidak urung juga masih dibikin kelabakan. Akhirnya dalam keadaan tergesa-gesa Tiong Chu Hek hanya dapat mengeluarkan ilmu pedangnya untuk melindungi dirinya. Ia mengetahui bahwa gerak tipunya itu akan mengakibatkan lukanya kedua pihak, tetapi dalam keadaan demikian, ia tidak dapat berbuat lain, yang penting ialah asal dapat melindungi jiwanya. Sesaat sebelum kedua pedang itu beradu, tiba-tiba terdengar suara orang berseru, Chi Yang Bon Chin Jin, tahan. Semua ada orang sendiri. Giyok Yang Chin Jin yang mendengar suara itu, yang ia kenali ada suaranya Kim Ho, hatinya berjekat, dengan cepat ia menarik kembali serangannya dan badannya seolah-olah burung kepinis melayang turun melalui atas kepalanya Tiong Chu Hek. Tiong Chu Hek juga tercengang, ia terkejut karena Kim Ho dan Peng Peng telah muncul berbareng di hadapannya. Kalau bukan karena Peng Peng ada di situ, ia juga tentu mengira bahwa yang datang itu ada setannya Kim Ho. Setelah diperkenalkan oleh Kim Ho, Giyok Yang Chin Jin dan Tiong Chu Hek keduanya pada tercengang, siapapun tidak mengira bahwa lawannya ada orang yang sangat lihai. Kim Ho kemudian ajar kenal Peng Peng kepada Giyok Yang Chin Jin dan mintakan maaf atas perbuatan si nona yang dilakukan dalam setelah kalap mendengar dirinya didesak masuk ke jurang, ialah perbuatan di luar pikiran sadar. Giyok Yang Chin Jin lantas berkata sambil tertawa. Sia Oh Hiap, tidak perlu kita persoalkan itu lagi. Perkara mati dan hidupnya manusia, masing-masing sudah ada garisnya sendiri, siapapun tidak berhak untuk memperkosa. Kalau tidak karena Sia Oh Hiap yang menahan Liu Chie Tian Mo, mungkin malam itu Ceng Xiapei sudah hancur lebur. Pada saat itu, hari sudah menjelang pagi, Kim Ho segera minta diri dari tuan rumah. Giyok Yang Chin Jin juga tidak ingin menahannya lebih lama lagi. Pengah Kim Ho berpamitan itu, tiba-tiba di puncak gunung ada berkelebat bayangan putih yang melesat demikian gesitnya. Peng Peng yang menyaksikan sampai mengeluarkan seruan kagum, siapa itu? Sungguh hebat sekali kegesitan gerakannya. Itu adalah si bocah yang baru berusia kira-kira tujuh tahun, kata Kim Ho. Kecuali ilmu mengentengi tubuhnya yang sangat luar biasa, rupanya dia tidak mengerti apa-apa lagi. Hanya dalam tangannya ada seekor ular emas yang sudah dimakan oleh Liu Chie Tian Mo. Entah dari mana dia dapatkan ular emas itu, apakah mungkin ada ularnya Kim Cho An Yo Nyo yang ada di dalam tongkatnya? Baru saja habis ucapan Kim Ho, bayangan putih tadi sudah berada di depannya, betul saja si bocah nakal. Bocah itu agaknya tidak mengerti adat istiadat, ia mengawasi orang di seputarnya dengan metu berputaran, akhirnya ia memandang Kim Ho dengan perasaan yang penuh terima kasih, tetapi mulutnya seperti terkancing, tidak dapat mengutarakan apa-apa. Giyok yang cincin yang berdiri di sampingnya lalu berkata, Sungguh kasihan nasibnya bocah ini. Baru lahir beberapa bulan, rumah tangganya sudah ketimpa bencana, ayah bunda dan saudara-saudaranya semua telah dibinasakan oleh Liu Chie Tian Mo, hanya dia seorang yang masih hidup, oleh karena tempat tinggalnya ada di dalam. Gunung, bocah ini akhirnya dipelihara oleh dua ekor orang hutan dan sampai-sampai beberapa bulan berselang, dia telah diambil dari tangannya orang hutan tadi oleh yayanya sendiri, ialah si padri aneh. Kim Ho angguk-anggukan kepalanya, Giyok yang cincin meneruskan ceritanya. Liu Chie Tian Mo ada satu iblis yang sangat ganas, menyingkir saja rasanya sulit, siapa yang berani menuntut balas padanya? Padri aneh itu dulu adalah sahabat karib dari Pinto, maka dia sembunyikan diri di gunung Ceng Xia San. Siapanya na belum lama berselang, mereka kakek dan cucu turun gunung entah di mana mereka dapatkan seekor ular emas, tetapi berbareng dengan itu justru mereka dapat dilihat jejaknya oleh Liu Chie Tian Mo, sehingga akhirnya terjadi peristiwa seperti tadi malam itu. Menurut sikapnya bocah ini, dia rupanya merasa bersyukur terhadapmu, dan agaknya ingin mengikuti kau, hanya sayang dia tidak dapat berbicara, dia hanya dapat mengerti sedikit pembicaraan orang. Padri tua itu ada seorang malas, terhadap hari kemudian bocah ini merupakan suatu rintangan besar. Kalau Xiao Hiap ada perhatian, baik sekali mengambil dia, hitung-hitung untuk kacung suruhan. Giyok yang cincin baru bicara sampai di situ, mendadak terdengar suara orang ketawa bergelak-gelak. Dari belakang sebuah batu besar yang tidak jauh dari situ, telah muncul dirinya si Padri aneh. Begitu unjukkan diri lantas terdengar suaranya yang seperti gemereng pecah. Hei, Tojin brengsek, kau benar-benar mengetahui adabku. Baru habis ucapannya itu, ia sudah lompat di depannya Kim Ho, lanlas berlutut Kim Ho terperanjat, buru-buru pimpin bangun padanya sembari berkata, Taisu, kau ingin apa? Jelaskan saja tidak perlu melakukan adat peradatan demikian rupa, Padri aneh itu, menyahut sambil tertawa bergelak-gelak. Aku si Hwasyogila, sejak berguru sehingga sekarang ini belum pernah berlutut di hadapan siapapun juga hanya terhadapka seorang saja si Hwasyogila yang ku kecualikan. Itu disebabkan karena pertama-tama aku merasa berhutang budi dan kedua karena kau telah menolong bocah ini. Dia bernama Choseng, harap si Hwasyogila, sudi mengambil dia sebagai kacungmu, ku percaya dia dapat memuaskan hatimu. Aku si Hwasyogila, meskipun sudah memasrahkan nasibku kepada Tuhan, tetapi aku juga tahu, bahwa dalam usiaku yang sudah lanjut ini sewaktu-waktu aku dapat meninggalkan dia. Padri aneh itu meskipun berbicara sambil tertawa, tetapi di wajahnya yang jelek nyata ada mengandung perasaan duka. Pada saat itu si bocah itu juga mendadak berlutut, air matanya mengalir turun di kedua pipinya. Si padri aneh itu perdengarkan suaranya pula. Au, ini benar-benar aneh. Terhadap yayanya sendiri aku ini, belum pernah dia berlutut, apalagi mengeluarkan air mata. Menyaksikan keadaan demikian, meskipun Kim Ho masih muda usianya, tetapi juga merasa terharu, ia buru pimpin bangun bocah itu. Baiklah, kau ikut aku saja. Hanya aku masih mempunyai banyak musuh yang harus aku bereskan dulu, entah kapan baru dapat melewati hari-hari dengan tenang, kata Kim Ho berduka, tapi wajahnya yang tampan mengunjuk senyuman menghibur. Bocah itu mendengar Kim Ho mau menerima dirinya lantas jumpalitan tanda kegirangan yang tak terhingga. Ini sungguh gaib, kata Padri Aneh. Adakah itu yang dinamakan jodoh? Selama beberapa bulan ini aku hendak mengajar dia bicara dia tidak mau membuka mulutnya, tetapi hari ini. Tanda petik. Bocah cilik yang bernama Chosen itu lantas lompat ke dalam pelukan si Padri Aneh. Sambil memeluk kepala si Padri, dia mengeluarkan suara yang tidak dimengerti oleh semua orang. Ia mencium berulang-ulang jidatnya si Padri Aneh, siapa agaknya mengerti bahwa saat itu sudah tiba waktunya untuk mereka berpisahan. Padri yang aneh sifatnya itu dan yang biasanya suka berlaku seperti orang Aidan, dalam keadaan demikian ternyata juga dapat mengeluarkan air mata. Akhirnya keluarga Chow masih meninggalkan satu keturunannya juga, bila aku sekarang binasa aku juga mati dengan mat meram. Demikian si Padri Aneh itu mendumel. Selanjutnya Kim Ho lantas berpamitan kepada Giyok Yang Chinjin dan Padri Aneh itu. Sambil mengajak Peng Peng dan Chosen, bersama Tiong Chiu Hek pergi meninggalkan gunung Cheng Siasan itu. Di sepanjang jalan, meskipun Chosen dapat berlompat-lompatan, tetapi masih sering-sering menoleh ke belakang untuk melihat kakeknya. Sampai jauh dan tidak dapat melihat lagi baru ia tidak berpaling lagi. Dalam perjalanan itu, Kim Ho menceritakan semua pengalamannya selama beberapa hari berselang kepada Tiong Chiu Hek dan Peng Peng, ia berkata pula bahwa Liok Chie Tian Mo yang sangat ganas sepak terjangnya akhirnya binasa oleh seekor ular saja. Tiong Chiu Hek dan Peng Peng merasa girang ketika mendengar Liok Chie Tian Mo sudah binasa, tetapi mereka sungguh tidak habis mengerti bahwa bocah yang baru berusia 7 tahun ternyata mempunyai nyali begitu besar. Chosen agaknya mengerti bahwa orang-orang pada memuji dirinya, bukan main rasa bangganya, ia berlompat-lompatan dan berjungkir balik seperti layaknya seekor monyet. Kim Ho berempat setibanya di bawah gunung terus menuju ke rumah petani yang ditumpangi Tiong Chiu Hek. Oleh karena selama beberapa hari itu tidak dapat mengasuh, maka setelah menangsal perut mereka lantas beristirahat di rumah petani tersebut. Selama itu Kim Ho terus membungkam. Tidak ada suaranya sebab banyak persoalan yang mengganggu pikirannya. Pertama-tama soal Xiaopexin yang ternyata masih pernah kakaknya dari lain ibu. Kalau begitu, Cheng Neo Chiu juga terhitung ibu tirinya sendiri. Oleh karena adanya hubungan persaudaraan itu, telah menimbulkan satu pertanyaan dalam hatinya, apakah ia harus meneruskan usahanya untuk menuntut balas? Apakah ia tega untuk turun tangan? Kedua ialah soal ayahnya sendiri yang sudah binasa, tetapi entah di mana dikuburnya. Ia sebagai anaknya sampai untuk bersujud saja juga tidak bisa dan ketiga, ia sendiri ada seorang shipek, tetapi sekarang memakai si Kim dan namanya Hou. Apakah namanya itu perlu diganti atau tidak? Sehabis makan, ketika peng-peng melihat sikap Kim Hou tidak seperti biasanya lalu menanya. Eng Kho Hou, kau kenapa? Ada urusan apa sebetulnya? Mengapa tidak mau memberitahukan kepada kami? Ye A. Ye A adalah seorang yang banyak pengetahuan dan pengalaman, jika kau mempunyai persoalan apa-apa yang sulit, mintalah saja pendapatnya. Kim Hou pikir ucapan peng-peng itu ada benarnya, maka lantas menceritakan semua kesulitan itu. Tiong Chiu Hek sehabis mendengar penuturan Kim Hou, lantas berpikir sambil kerutkan alisnya, lama sekali baru menjawab. Menurut pendapatku, soal pertama itu kau bikin habis saja. Sebab berbuat kebajikan atau kejahatan pada akhirnya ada pembalasan sendiri-sendiri, hanya ditentukan oleh seng waktu. Ayahmu sudah berbuat kesalahan, kau sebagai anaknya boleh mencoba berusaha untuk menebus dosa ayahmu itu. Yang kedua tentang jenazah ayahmu dikubur di mana, tidak perlu kau tergesa-gesa mengetahuinya. Jenazah ibumu dikubur di tepi sungai kaleng, rasanya jenazah ayahmu juga tidak akan berjauhan dari situ, coba suruh orang menyelidiki saja, tentu dapat diketahui. Dan yang ketiga, boleh saja kau mengubah simu menjadi sipek, sehingga selanjutnya kau disebut Pak Kim Hou. Orang tidak boleh melupakan asalnya, tentang ini aku percaya kau tentunya tidak merasa keberatan. Sementara itu, baru mendengar sampai di situ, hati Kim Hou merasa lega, dalam gerangnya ia lantas berlutut mengucapkan terima kasih kepada Tiong Chiu Hek. Tiong Chiu Hek buru-buru memimpin bangun pada bakal cucu mantunya, kemudian berkata pula, soal yang paling penting untuk sekarang ini rasanya hanya tinggal usahamu untuk mencari Kou Lo Sin Chiam dan Kha U Leng Li. Kedua iblis itu sudah lama merupakan bencana dalam dunia persilatan, sudah seharusnya kalau lekas-lekas kita sinkirkan. Kim Hou mendengar sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Pada saat itu dari luar tiba-tiba terdengar suara aneh. Anak busuk, kau berani permainkan si Aoyamu, hari ini walaupun kau lari ke langit, si Aoyamu juga akan mengejar ke langit. Kim Hou berempat yang mendengar suara itu lalu melongo keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kiranya itu ada gara-garanya Choseng yang kini sedang dikejar-kejar oleh seseorang, di luar dugaan, orang yang mengejar itu ialah si Botak. Si Botak yang mengikuti pengemis sakti Sinhoa Tokai selama setengah tahun ini, kepandain ilmu silatnya telah maju pesat sekali, tetapi ilmu mengentengi tubuhnya belum sampai ke puncak kesempurnaan. Sebaliknya, Choseng yang masih bocah, sekalipun tidak mengerti ilmu silat, tetapi ilmu lari pesat dan mengentengi tubuh seolah-olah pemberian dari kodrat alam, sehingga banyak orang terpandai di kalangan Kang Hou yang tidak menempel padanya. Dengan adanya keganjilan itu, maka saat itu kalau si Botak hendak menangkap ia, sesungguhnya tidak mudah sebaliknya malah dipermainkan oleh Choseng yang menggoda sambil mengeluarkan suaranya yang aneh. Kim Hou yang menyaksikan keadaan si Botak, juga merasa geli dan keiawa terpingkal-pingkal. Sebentar kemudian, mendadak Choseng menghilang entah kemana larinya, hanya kedengaran suara jeritannya yang aneh. Kim Hou yang melihat keadaan demikian lalu berkata, Aku kira siapa yang datang, kiranya adalah Sin Hou atau Kailo Chiampuye. Kim Hou bertiga lalu lari keluar, di belakang rumah di bawah sebuah pohon besar, si pengemi sakti itu sedang memegang kedua tangan Choseng, mengawasi padanya dari atas sampai ke bawah, agaknya ia merasa heran terhadap ilmu mengentengi tubuh bocah yang luar biasa itu. Kim Hou lalu ketawa bergelak-gelak. Hu Pang Chu, kau suka padanya. Ku berikan padamu untuk menjadi muridmu, bagaimana? Sin Hou atau Kailo ngakan kepala. Mula-mula ia terkejut tetapi kemudian setelah melihat ketiga orang itu lantas ketawa. Apakah ini ada murid baru siyaoh iap tanyanya? Benar-benar ada lain daripada yang lain, sampai aku si tua bangka juga hampir dipermainkan olehnya. Jangan terlalu memuji dulu, bocah ini belum belajar apa-apa, bagaimana ia berani berlaku gagah-gagahan di hadapanmu Tiong Chiuhek nyeletuk. Sin Hou atau Kailo geleng-gelengkan kepalanya, lalu melepaskan kedua tangan bocah itu. Siapanya na, baru saja ia kendorkan cekalannya, mendadak terdengar suara plak-plak dua kali, tangan Cho Seng sudah mampir di kedua pipinya Tok Kai. Meski tidak sakit, tetapi pipi Tok Kai merah juga. Kim Hou yang menyaksikan itu lalu membentak. Cho Seng jangan berlaku kurang ajar dengan gerakan seenaknya saja, Cho Seng sudah lompat lari seminggu di belakang dirinya pengpeng. Kim Hou masih hendak suruh ia meminta maaf, tetapi Sin Hou atau Kai lantas berkata sambil ketawa. Sudah, sudah, hitung-hitung sebagai hadiah pertemuan ini. Semua orang pada ketawa. Kim Hou lantas ajak Tok Kai masuk ke dalam rumah, setelah semua berkumpul, pengemis sakti itu lantas menyampaikan kabar tidak enak. Kou Lo Sin Chiam, si iblis ganas itu kabarnya telah mengundang beberapa iblis dari golongan hitam hendak menghadapi Xiao Hiap, bahkan Liok Chie Tian Mo, kabarnya juga turut diundang. Pengpeng lantas memotong sambil ketawa, Liok Chie Tian Mo sudah tidak bisa berbuat kejahatan lagi, kemarin sudah binasa di tangannya dia di atas gunung Cheng Siasan, sambil menunjuk Cho Seng. Sin Ho atau Kai terkejut. Ia tidak percaya kebenarannya ucapan pengpeng itu, tetapi setelah diberitahu oleh Kim Hou, si pengemis sakti itu baru percaya dan mengangguk-anggukan kepalanya, lalu ia melanjutkan keterangannya. Sekarang, mereka sudah menuju ke Chiat Kang. Di antara mereka, kecuali Kou Lo Sin Chiam, masih ada Kha U Leng Li, Xia O Pexin dan lain-lainnya. Tempat mereka berkumpul barangkali di dalam isana panjang umur di Bukit Ko A Chong San untuk mencegah usahanya itu, maka aku perlukan mencari kau, harap si Ah Oh Iap lekas berangkat untuk membinasakan Kha O Lo Sin Chiam lebih dahulu, supaya orang-orang yang kehilangan pemimpinnya itu tidak berdaya, dan hal ini mungkin akan dapat hindarkan timbulnya huru hara. Baiklah, kalau begitu kita harus lekas berangkat. Sebaiknya kita lekas tiba di sana sebelum kawanan iblis itu berkumpul, kata Kim Hou. Tunggu dulu. Aku si pengemis tua masih mempunyai urusan, sehingga tidak dapat berjalan bersama-sama, bagaimana kalau kita berjanji untuk bertemu di suatu tempat saja, berkata si pengemis sakti. Setelah memikir sejenak, Kim Hou lalu menjawab. Waktunya sudah sangat mendesak, baiklah kita bertemu di istana panjang umur di Gua Hang San sana. Sudah tentu, kalau ada kesempatan, aku tidak akan melepaskan iblis itu begitu saja. Pada saat itu, mendadak Chow Seng memutar tubuhnya dan kembali lompat melesat keluar rumah. Kim Hou kuatir ia akan menerbitkan onar lagi, maka ia buru-buru membentak dan menjegah. Siapanya na, Chow Seng jejeritan, tangannya menuding-nuding, Kim Hou lalu menduga barangkali ada orang berlalu di depan rumah itu, sebab Chow Seng meskipun tidak dapat bicara, tetapi daya pendengarannya sangat tajam. Kim Hou lalu berlongok keluar, benar saja di depan rumah ada berjalan seorang laki-laki muda dan seorang perempuan. Seng perempuan duduk di atas kuda yang dituntun berjalan perlahan-lahan oleh lelaki tadi. Setelah Kim Hou mengenali siapa adanya kedua muda-mudi itu, dalam hatinya diam-diam merasa sangat bersyukur. Siapa kedua orang itu? Mereka itu adalah Kie Yong Yang dan Kie Yang Seng. Pada saat itu keadaan mereka merupakan seperti sepasang pengantin baru. Mereka berjalan sambil ketawa-ketawa, Kie Yong Yang agaknya sudah sembuh dari penyakitnya, wajahnya ramai dengan senyuman, menandakan ia merasa sangat gembira. Kim Hou percaya, dengan Kie Yang Seng Yang melindungi, meskipun Cheng Hang kawarangnya cukup banyak, juga tidak dapat berbuat apa-apa. Diam-diam ia berdoa, semoga kedua orang itu benar-benar akan menjadi suami istri yang bahagia. Selagi Kim Hou terbenam dalam lamunannya, mendadak dapat lihat Kie Yong Yang mengeluarkan sebilah pisau belati. Di antara suara jeritan kagetnya Kie Yang Seng, pisau belati itu sudah bersarang di dadanya Kie Yong Yang, sehingga darah segar menyembur keluar. Kim Hou bukan main kagetnya. Lalu lompat keluar melalui jendela, dengan hanya dua kali lompatan ia sudah berada di depan kuda, lalu ulur tangannya, tepat menyambuti badannya Kie Yong Yang yang hendak rubuh dari atas kuda. Kie Yong Yang wajahnya sudah pucat pasi, napasnya lemah. Begitu melihat Kim Hou, yang dianggapnya seolah-olah turun dari langit, ia lalu menunjukkan senyum getirnya, kemudian berkata dengan suara terputus, Terima kasih. Oh Tuhan, akhirnya telah memberi kesempatan padaku, binasa, di dalam, pelukanmu. Dia lambaka, aku. Bicara sampai di sini, Kie Yong Yang batuk dua kali, matanya sudah layu. Ia melanjutkan dengan suaranya yang sudah sangat lemah. Tidak, aku, aku, minta kau, supaya, menuntut balas, sakit hatiku, perkataan itu, agaknya diucapkan dengan tenaga terakhir. Suaranya kedengaran tegas dan nyaring, tetapi berbareng dengan ucapan terakhirnya, jiwanya juga lantas melayang. Kim Hou sangat berduka, air matanya mengalir bercucuran, sebab Kie Yong Yang meskipun bukan binasa di tangannya, tetapi ia merasa turut memikul tanggung jawab juga. Saat itu Tiong Chiu Hek juga sudah memburu datang. Kim Hou meskipun hatinya berduka karena kematian Kie Yong Yang yang mengenaskan, tetapi di depan banyak orang ia juga merasa tidak enak lama-lama memondong jenazahnya Kie Yong Yang, maka ia lalu letakkan di tanah. Mendadak sambaran angin pukulan yang sangat hebat datang menerjang dirinya. Kim Hou tidak mengetahui siapa orangnya yang menyerang, maka dengan sendirinya ia mengagus menghindarkan serangan itu terlebih dahulu. Ketika ia melihat tegas baru diketahuinya bahwa di tempat bekas ia berdiri, ada berdiri Kie Yong Seng, dengan air matu berlinang-linang tetapi dengan sikap sangat gusar, Kie Yong Seng berkata kepada Kim Hou, masih berlagak sedih? Seperti kucing yang coba menangisi tikus, kematiannya dia bukankah karena kau? Kau berbuat demikian, hendak diperlihatkan kepada siapa? Aku gemas melihat tingkah lakumu, menyesal aku tidak dapat makan dagingmu dan menghirup darahmu. Kegusaran Kie Yong Seng meluap-luap, sehingga ia sudah mirip dengan orang gila, maka Kim Hou buru-buru memotong. Heng Tai jangan berbuat begitu, kalau kau ingin menuntut balas untuk nona Kiep pada nanti tanggal 7 bulan 7, dalam pertemuan di istana panjang umur, kau nanti pasti mengerti sendiri. Kie Yang Seng sebetulnya ingin mengadu jiwa dengan Kim Hou, tetapi kepandayan Kim Hou ada lebih tinggi setingkat daripadanya. Apalagi pihak Kim Hou jumlahnya ada lebih banyak, kalau betul-betul hendak mengadu jiwa, tentu ia sendiri yang akan menderita kerugian. Terpaksa ia menahan luka hatinya, setelah memondong jenazahnya Kie Yong Yong, lantas ia lompat ke atas kudanya. Kuda hitam itu agaknya mengerti bahwa majikannya sudah binasa. Sambil berbenger, telah kaburkan dirinya, sebentar saja ia sudah lenyap dari pemandangan. Kim Hou menghela nafas berkali-kali. Mendadak ia mendengar suaranya Peng Peng yang berkata dengan ketawa dingin. Apa perlunya menghela nafas? Dia sudah mati, salahmu sendiri tidak siang-siang mengawani padanya. Kim Hou menoleh, melihat wajah Peng Peng yang penuh rasa cemburu. Apa perlunya? Orang toh sudah mati buat apa kau cemburu padanya sambil teleng-geleng kepala. Aku cemburu? Hektometer, apa dia? Tiong Chiu Hek melihat gelagat tidak baik lantas buru-buru mencegah. Peng Peng, kau kenapa? Sungguh lucu perbuatanmu ini. Dalam hati Peng Peng sebetulnya sudah merasa kurang senang, sebab ucapan Kie Yong yang ketika ada di gedungnya Guan Su E aneh itu, terus berputaran dalam otaknya, tidak dapat dilupakan dan sekarang kembali ditegur oleh yayanya, ia merasa makin berduka, maka air matanya lantas mengalir turun tanpa dapat dibendung lagi. Ah, Peng Peng, adatmu masih seperti anak-anak saja Tiong Chiu Hek menghela nafas. Si pengemi sakti turut berkata sambil tertawa bergelak-gelak. Benar, tidak salah, memang masih seperti anak-anak. Semua masih berbau anak-anak, sekarang aku hendak pergi dulu, sampai bertemu di dalam istana panjang umur. Hei botak, apakah kau masih belum mau pergi? Baru saja si pengemi sakti itu hendak berlalu sambil mengajak muridnya si botak, mendadak didengarnya suara Peng Peng yang ketawa. Siapa seperti anak-anak? Aku toh sudah dewasa? Sebentar nangis, sebentar ketawa, bukankah seperti anak kecil nyeletuk Tiong Chiu Hek. Peng Peng lantas menubruk dan memeluk engkongnya yang jel itu. Tidak, tidak, Peng Peng sudah dewasa, Peng Peng sudah dewasa serunya manja. Tiong Chiu Hek ketawa terbahak-bahak. Melihat kelakuanmu ini, mana seperti orang dewasa? Kalau orang dewasa harus tidak boleh berlaku seperti anak kecil, Seng Nengkong berkata lagi. Peng Peng mendada ingat apa yang telah diperbuat dengan Kim Ho pada berapa hari berselang. Benar-benar ia seharusnya sudah menjadi seorang dewasa, tidak boleh berkelakuan seperti anak-anak lagi, maka buru-buru lepaskan pelukan pada yayanya dan membereskan pakaiannya. Tiong Chiu Hek yang melihat itu, lantas berkata sambil angguk-anggukan kepala. Koma harus mengerti caranya menjadi orang, polos jangan keterlaluan harus walas asih. Kepada sesamanya titik harus dapat mengimbangi perasaan orang titik harus. Peng Peng mendengar yayanya ngoceh telah angguk-anggukan kepalanya, tetapi pada akhirnya agaknya sudah jemuh, maka ia lantas memotong. Sudah, sudah aku mengerti semua, aku akan menjadi orang yang sempurna. Itu yang paling baik, kita sekarang juga harus pergi sahut Tiong Chiu Hek sambil tertawa bergelak-gelak. Kim Ho menyaksikan kelakuan Engkong dan cucu itu mesem-mesem urung. Ketiga orang itu dengan membawa Chiu Seng berjalan sambil ketawa-ketawa. Baru saja berjalan beberapa pululi, di sebuah kaki gunung mendadak terlihat beberapa orang yang sedang naik gunung dengan perlahan-lahan. Kim Ho yang mempunyai daya penglihatan sangat tajam, begitu melihat sudah dapat mengenali bahwa orang-orang itu adalah Kho San Chie Lo dari Cheng Hang Kau dan Ho Leng Tan serta empat orang lain lagi yang belum pernah melihatnya. Orang-orang itu semuanya seperti sedang menderita luka parah, mungkin itu adalah karena perbuatan Ki Yang Seng. Kim Ho diam-diam menghela nafas. Disebabkan dirinya seorang perempuan, Yang Seng telah membuat begitu banyak orang yang terluka dan entah berapa orang yang sudah binasa, dan toh akhirnya jiwa perempuan itu tidak dapat ditolong, ini benar-benar suatu dosa. Belum sampai satu hari, empat orang itu sudah meninggalkan Provinsi Su Chuan dan mulai memasuki Provinsi Hun Leng. Oleh karena hawanya semakin panas, maka mereka lantas mengambil jalan air. Dengan menyewa sebuah perahu besar, mereka melakukan perjalanan itu melalui sungai Tiang Keng. Cho Seng yang biasanya suka berjalan berlompat-lompatan laksana terbang, belum pernah dapat diam barang sejenak. Ia agaknya tidak mengenal artinya capek atau letih, ia hanya mengetahui lapar dan haus saja dan kalau merasa lapar, mulutnya lantas jejeritan, bahkan makannya adalah sangat kuat. Tetapi sekarang harus duduk berdiam di atas perahu, maka keadaan Cho Seng seperti juga seekor burung yang dikutungi sepasang sayapnya sampai bergerak saja pun ia tidak berani sedang kalau melihat air lantas menjerit-jerit sambil menekap mukanya. Selama dalam perjalanan di sungai itu, Kim Ho dan Peng Peng baru mulai mengajar Cho Seng berbicara, menulis dan membaca, ilmu silat juga sudah tentu tidak ketinggalan. Sebab kepandaian mengentengi tubuhnya sudah mempunyai dasar yang sempurna, maka pelajaran ilmu silatnya mendapat kemajuan sangat pesat. Hari itu, ketika perahu mereka melewati selat buhiap, air deras dan ombak besar. Di samping gunung yang terdapat di kedua sisi sungai, kadang-kadang terdengar suara binatang buas atau kera-kera dan orang hutan yang kedengarannya menyeramkan. Cho Seng yang sudah mulai biasa dengan penghidupan di atas perahu, begitu diambang-ambing oleh ombak keras, ia mulai takut lagi, dan bersembunyi dalam geladak. Tetapi suara orang hutan yang didengar secara mendadak telah menarik perhatiannya. Ia keluar dari dalam perahu, ia tidak melihat airnya, matanya berputaran mencari ke arah kedua sisi selat dari sungai itu. Tiba-tiba terdengar suara orang hutan tadi pula dan kali ini kedengarannya seolah-olah sedang berduka, sehingga saat itu Cho Seng menangis. Kemudian ia juga mengeluarkan suara seperti orang hutan tadi, agaknya saling menumpahkan perasaan duka masing-masing. Kim Ho yang menyaksikan kelakuannya, mengerti bahwa bocah itu telah teringat akan dirinya orang hutan yang telah memelihara padanya. Karena takut ia nanti akan kecebur ke dalam sungai karena kedukaannya, di dalam ombak yang begitu besar ada sangat berbahaya untuk menolong orang, maka ia buru-buru keluar. Selagi hendak menghibur Cho Seng dan mengajaknya kembali ke dalam, mendadak ia merasa ada angin kuat menyambar. Ketika ia mendongak, sebuah batu aneh sebesar meja telah melayang dari atas dan hendak menimpa kepalanya. Bukan main kagetnya Kim Ho, sebab batu itu kalau mengenakan kepalanya, terang kepalanya akan huancur. Andai kata ia terpental dan kecebur dalam sungai juga ada sukar untuk menolong dirinya. Terutama bagi Tiong Chiu Hek dan pengpeng serta Cho Seng yang melihat air saja sudah takut, barangkali sudah hanyut atau tenggelam entah kemana bangkainya. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, untung Kim Ho dapat berlaku gesit, dengan cepat ia menyambar dirinya Cho Seng dan melemparkan ke dalam geladak. Di antara suara jeritan kaget dari si tukang perahu, Kim Ho sudah lompat melesat. Dengan menggunakan ilmu Hon Bun Cha Oh Ya Ia menyambuti dan mendorong batu yang datang melayang dari atas tadi, sehingga batu itu kecebur ke dalam sungai. Gelombangnya air justru hampir-hampir membuat terbalik badannya perahu yang ditumpangi oleh mereka, untung ketika Kim Ho melayang turun lantas menggunakan ilmu memberatkan badan untuk mencegah tergoncangnya badan perahu. Tetapi batu besar itu telah datang saling menyusul, yang dilemparkan dari atas tebing yang tinggi. Kim Ho merasa gusar tetapi apa gunanya? Sebab ia sendiri toh tidak dapat terbang melayang begitu tinggi untuk menghampiri binatang yang jahil itu, terpaksa ia terus menjaga jangan sampai perahu itu kena kejatuhan batu atau terbalik oleh hombatnya. Akhirnya perahu itu telah melewati selat itu dengan selamat dan melanjutkan pelajarannya, hanya, Kim Ho yang telah menggunakan tenaga terlalu banyak, telah menderita luka di dalamnya, sehingga dari dalam mulutnya keluar darah segar. Tiong Chiu Hek bertiga yang menyaksikan keadaan demikian, semuanya merasa kaget. Mereka dalam bingung, mendadak dengar suara tambur yang sangat riuh, di bagian depan terdapat sebagian perahu layar yang sudah menutupi jalannya perahu yang ditumpangi oleh Kim Ho dan kawan-kawannya. Karena banyaknya perahu layar itu, permukaan sungai yang begitu luas telah tertutup semuanya, sehingga sangat sukar untuk lain-lain perahu yang hendak belajar. Tiong Chiu Hek yang menyaksikan keadaan demikian, meskipun dalam hati juga merasa keder, tetapi agaknya sudah mendapatkan suatu pikiran untuk menghadapi kesukaran tersebut. Ia ketawa dingin, lebih dulu ia berikan buli-bulinya kepada Kim Ho, kemudian ia memerintahkan tukang perahu supaya menghentikan jalannya perahu, lalu memesan dan berkata kepada Peng Peng dan Cho Seng, Sekarang kalian harus memperhatikan, apa yang kita khawatirkan ialah kalau kawanan bandit itu melepaskan anak panah. Belum habis bicaranya, suara tambur kembali terdengar pula. Kemudian dia disusul oleh munculnya kira-kira 30 lebih laki-laki dari 3 buah perahu besar, di antara mereka sebagian besar usianya sudah lebih dari setengah abad. Orang-orang itu ternyata ada mengiringi seorang tua bertubuh pendek kecil. Orang tua itu meskipun mengenakan pakaian yang sangat perlente, tetapi bentuknya tidak mirip dengan manusia. Kepalanya lonjong, matanya seperti tikus, hidungnya mancung, mulutnya monyong, di bawah janggutnya ada tumbuh beberapa lembar jenggot. Ketika rombongan orang-orang itu muncul, dari lain-lain perahu lantas kedengaran suaranya sambutan yang sangat riuh. Mendadak terdengar suara tajam halus yang berkata, kawanan penghiatan di perahu depan dengarlah. Kini kau wacu dari Cheng Hang kau telah datang sendiri. Harap kalian dapat mengenal gelagat dan lekas menyerah. Kalau kalian tidak mau mendengar nasihatku ini kalian pasti akan menjadi umpan-umpannya ikan-ikan yang ada di dalam sungai. Pengpeng yang mendengar perkataan itu ketawa geli. Ketika ia melihat wajahnya si orang tua, segera ia menduga bahwa orang tua itu tentunya ada ayahnya Ho Lengden, sebab wajah mereka ada sangat mirip satu dengan yang lainnya. Tiong Chiu Hek merabar-rabar pedang di pundaknya, lalu berkata kepada Pengpeng, supaya Kim Ho jangan perdulikan mereka dulu. Orang-orang Cheng Hang kau ketika menampak pihaknya Kim Ho tidak ada reaksi apa-apa, lantas menjadi gusar. Sebentar kemudian anak panah telah melayang seperti hujan, tapi jatuhnya tepat di depan perahunya Kim Ho. Ini ada suatu bukti bahwa orang-orang Cheng Hang kau itu agaknya sengaja memperlihatkan kepandaian mereka menggunakan anak panah, maka cuma ditujukan ke permukaan air yang tepat di depannya perahunya Kim Ho. Tidak lama, kembali terdengar suaranya orang berkata, kita kini telah mendapat perintah dari Tiancu Istana Panjang Umur, untuk menangkap pemerontak. Menyerah hidup, tapi kalau melawan berarti mati. Jika bunyi tambur setengah tiga kali tidak mendapat jawaban kita nanti akan hujani kalian dengan anak panah sehingga semua binasa. Tiong Chiu Hek gusar, ia berkata dengan suara perlahan. Sungguh merutal kawanan bandit itu, mereka berani menggunakan namanya Istana Panjang Umur. Pengpeng, kau jaga Kim Ho, aku nanti melindungi Choseng, suruh tukang perahu pergi sembunyi dulu agar tidak mengganggu jiwa mereka. Tiong Chiu Hek baru saja habis memberi pesannya lantas terdengar suara tambur sangat tiyuh, yang kemudian disusul oleh suara makian. Tiong Chiu Hek dan Pengpeng sudah siap sedia, tidak perdulikan tingkah pola mereka. Suara tambur telah terdengar untuk kedua kalinya, kali ini tidak disusul oleh suara makian tapi perahu besar yang berada di tengah-tengah. Banyak perahu itu nampak mengibarkan sebuah bendera merah segitiga. Sebentar kemudian suara tambur telah berbunyi lagi untuk ketiga kalinya. Lalu disusul oleh hujan anak panah yang dilepaskan dari berbagai perahu.